selesai menuju ke match yang kedua di game yang pertama inilah pertama kalinya saya melihat geng kapak menjadi roster yang luar biasa sama-sama gue juga baru melihat geng kapak tentunya yang udah menjadi berita yang familiar banget geng kapak geng kapak mana geng kapak dan akhirnya muncul geng kapak walaupun udah mengikuti beberapa pertandingan kemarin juga mana ini saat yang mengerikan juga karena mereka harus langsung hadapan dengan tim MPL Aura Fire oh ini kita lihat lair yang restream ya papi lair papi lair yang restream papi lair ya Allah kulihat ginian WR gue belum tembus ya guys ya oke dan ternyata ada link yang diamankan dari tim Aura Fire link dari high kali ini memberikan sedikit tekanan sepertinya menurut untuk geng kapak ya dari high ya ya sebenernya banget dan tamus untuk Rhea Rhea tamusnya wajib banget gue dulu harus di respect salah satu ini kah top global juga kayak hello gue lupa dia top global atau tidak tapi Rhea gila banget dari dulu tamusnya menarik gila banget dia kemarin dia main tamus juga buset tapi coklat ya sempet coklat oh ya tapi emang jago banget sejago itu beneran nggak bohong gue kapan ya gue jago ya kapan ya udah nggak bisa ya udah terlambat oh iya Martis sudah diamankan oleh Aura Fire tidak ada TZ tapi Martis diamankan kali ini oh gue inget Martisnya Godiva oh tanker iya gila itu Martisnya Godiva itu waktu itu gua nge-cash Aura Fire launch siapa terus Martisnya Godiva bener-bener ngerecokin yang gelar musuh karena kan bisa ngiman kan bisa imun bisa imun bisa kabur punya damage apa buildnya tank kan enggak juga buildnya apa Semi tank Semi tank sama Semi simurangkir Semi menyanyi dong apa itu ya guys ya oke kali ini udah ada Nautilda juga standar dari Aura Fire dan tentunya dari geng kapak ini yang masih cukup unik ya kan si band yang ketiga jauh head sih jauh headnya Godiva kan juga ngerusul ya iya montek loh montek tuh kalau mau mah daripada Martis kalau menurut gue ini juga jauh head boleh sih apa jauh headnya mau diadu ya guys sama popol iya popolnya Godiva oke jauh Godiva emang jago banget sih menurut gue Mekanik tinggi dia Oh Xbox dia memilih untuk Xbox terlebih dahulu dari tim Aura Fire kali ini mereka bakal melakukan band terhadap Harley Harley uglu diadu Harley jauh head popol kupa tinggal dipilih apa Harley jauh head popol kupa Pakuito Pakuito ternyata tidak ada yang disebutkan sama sekali dari Gio Pakuito memang begitu yuk ketika kita udah mulai menopak-nopak di scene kompetitif memang begitu yuk resikonya adalah satu di gocek salah tergocek ini juga tergocek ya tadi Benedetta Benedetta saya belum lihat Benedetta nah abis itu Benedetta di siapa Kabuki berarti ya Kabuki Benedetta Kabuki facehager dia punya Harley loh kesempatan dapat Harley iya untuk dia mendapatkan support Harley enak banget tergantung 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 Pak haik ya makanya tergantung iya bisa ya ini sedih memang gue bilang tergantung dan jauh head godiva auto montek auto montek ini orang layar bisa dipastikan godiva emang dia kalau pakai montek gak cuma di ranket dimana turnamen juga berapa kali juga di MPL juga dilihat montek-monteknya dia iya walaupun ada beberapa yang gagal berisok oke tigreel tigreel nata itu kan isok ya no problem ya yoi oke saat ini dari geng kapak akan melakukan pick 2 pick terhadap tim over a fire untuk mengkontes apakah poveus bakal dipakai terlebih dahulu tapi kayaknya enggak Harley popol and cupol oke sebenarnya kan dipambil poveus mid berarti ya bisa poveus satu gak sih hah bisa poveus satu ditaruh dimana ya di god lane itu kan pak witor ya tuh iya udah bisa di kalau poveus juga bisa di support juga sih kalau kayak gini nah makanya kalau di support juga bisa ngeri juga ternyata kalau di support kemarin ya dipakai onyx ya yoi poveus yang ternyata pakai support sakitnya juga nah ujubila menjalik mengerikan sekali ternyata ya poveus berada di arah support dan bisa gua bilang ya gila ya apa tuh kalau misalnya poveus di support berarti pakai M10 yes yes iya kan stand supportnya soalnya ini kalau kita tiga Esmeralda tool untuk Aura Fire oke menarik banget Aura mayu yang di band harusnya sih Harley sih kalau mau menurut gua dari tim? kenapa? oh GK Pak iya gua juga penasaran sih tapi Harley malah Aura Fire duluan yang ngeband padahal dia yang bisa mendapatkan Harley tapi karena Kabuki yang pakai Esmeralda atau Benedetta nih gua belum melihat juga dia main ini gua belum melihat ini ada Harley emm Sager emang bukan hero nya bukan Harley pasti ya Angel lah Yif gitu kan dia sebenernya Marsha Marsha hero-hero high ground sangga maybe makanya dia ngeband aja dari seorang Harley nya dia gak mau bermain Harley dan bahkan kalau bisa kita dibilang disini dari tim geng kapak mereka harus ngamanin satu buah bisa support lagi saya bayang dong ini dari Aura Fire mungkin masih yakin kalau Proview bukan support oh dia mau beradu support bro kalau dia ini band berarti samping lagi dong offlander lagi dong karena saat lain semua tuh go biji takdir ah ini padahal belum ada loh iya di band apakah dia tidak terlalu wari dengan hero nya dari high ya mungkin dia lebih tambah dengan facehager iya facehager bisa mengontrol segalanya mungkin Chang'e maybe nah Chang'e Chang'e ah ya busa masih di side lane nya oke masih di side lane nya loh yang diamani kali ini karena mereka masih berpatokan kalau misalnya kali ini para pemain dari tim Aura Fire bisa memakai Benedita untuk berada di arah jungle wow betul tapi if untuk facehager dan ada cloud tentunya untuk geng kapak apakah akan sekiranya dipik cloud ini bakal arah lead game nya banget banget berat 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 ada jauh head lagi ada jauh head lagi yes bener banget ada jauh head bakal dirusul ada Benedita masuk ini bakal berat banget apakah dia dia udah pasti yakin belum situ udah ya udah ya udah gak black nya udah gak nyala soalnya iya 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 kan kagura ten kagura ten kali ini yang bakal digunakan oleh tim geng kapak dan Aura Fire last picknya jungler jatuh terpadah krenjo let's out enggak sih iya oh iya link 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 udah di band iya deng lansi kalau enggak iya apa tiga sun uuuu clean ngeri banar kalau medelan clean ini clean pertama enggak sih kayaknya iya ya clean pertama enggak pernah muncul blend of that tapi masih shadow pick juga oke masih belum di pick apakah roger oh iya roger masih SS tapi ini kayaknya bisa dipastikan valid ke YSS deh valid no debat ya valid no debat punya Traceless ya kan bisa ngindarin seorang paku itu dengan knockout strike nya membuka vision kagura biar gak di genking iya wah Benedetta mungkin jadi waduh ternyata go check hari-hari bos padahal kalau masih dipakai vision itu enak loh tengahnya bisa counter vision nya dari popel kupak enggak dia mau nabrak ke belakang nih mau masuk ke arah mau nabrak kalah backline dan kali ini sebetulnya kita bakal melihat permainan dari tim geng kapak akankah bisa menumbukkan sang naga Aura Fire Aura Fire Aura Fire gitu loh biar lo lebih senang lagi 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 Aura Fire oke dan juga geng kapak gitu ya gue belum tau slogan ya gue mau belajar dulu slogan ya geng apa begini emang udah enggak 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 gue getok juga loh udah lah menuju langsung aja kita ke game dari Emoji ngeliat seorang Gio langsung jadi dia game yang ke pertama di match yang kedua untuk tim GPX versus tim Aura Fire Fire tapi dari temen-temen GPX sudah mengambil fit inisiasi ke arah tengah disana udah ada jauh head dari seorang Godiva yang bakal mengganggu pergerakan dari seorang Cloud J gak bisa terlalu banyak gegabar terlalu bisa terlalu apa ya dapat kebebasan untuk farming betul banget dan bahkan kali ini para pemain dari tim Aura Fire dari seorang Godiva nya bakal dipukul mundur begitu saja memberikan space yang tepat untuk seorang J yang Y nya dua Y Y Y Y tapi kalau kita lihat emang Chowhead ini tugasnya cukup berat juga dia harus menjaga laning nya dia harus ngerusu dari Cloud nya sama lagi dengan backup yang dimiliki oleh seorang Bobo Kupa Bobo Kupa juga kita tahu sebagai tank nya cukup agresif oke nah mungkin hanya itu aja dari seorang Keira masih mau lebih mau dapetin satu buah jungle yang dimiliki oleh seorang J dan bahkan berhasil dapet oleh seorang J dan disini permainan dari tim Aura Fire mencoba menekan permainan dari seorang J di arah bottomland di jungle menuju ke arah seorang Moro dan dilempar sang Serigala nya iya Serigala berbulu domba kalau kita lihat dari Bobo Kupa nya ada di area atas kali ini seperti dari Pak Wito yang lihat dia udah cukup karat juga di tangan Yuzong tapi di area mid Chowhead kita bener-bener nonton roaming kan sangat baik yes permainan yang luar biasa kali ini dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire yang dimana mereka mengganggu pergerakan yang cukup manis bahkan di arah top lane akan menjadi first block dari Rhea Rhea, Rhea, Rhea benar-benar diganggu pergerakannya karena permainan yang luar biasa dari seorang Rhea dia enggak mau tahu terburu-buru J menjadi pilihan kedua dilempar dan enggak berhasil tapi lihat masih duet masih ada flicker dari seorang J enggak berhasil masih ada mirror image sekarang belakang masih di gocep begitu saja Hai enggak berhasil mengamankan satu buah poin dari seorang J bahkan kalau kita lihat di atas sana Kabuki udah sekarang temaut di tangan Rhea tadi kalau kita lihat udah berbanding terbalik setelah Rhea nyewis karat kali ini Kabuki seperti yang harus dipukul mundur sementara ini datang backup dari seorang Invis mencoba untuk menumbangkan seorang Kabuki udah memukul kempat kali ini Backregor Pomi dikeluarkan Rhea nya harus pukul mundur dan naga ini hanya untuk mengusir saja sudah bisa dipastikan informasi di arah top lane udah diberikan kalau tidak ada jenaga tapi Hybrace mendapatkan satu buah tartal dengan baik di arah bottom lane informasi yang cukup baik kali ini Blazing Duet diberikan dan dapat di double kill atau 2 poin sorry bukan double kill tapi 2 poin di arah bottom lane diamankan J dengan Blazing Duet nya kali ini bahkan dia enggak peduli dengan damage yang sangat kecil tapi dia tahu musuhnya juga enggak punya item yang sama jadi mereka paksakan juga di lebar begitu aja ejektonnya enggak berhasil J enggak punya purple buff enggak punya flicker dari seorang Godiva tapi masih coba diselamatkan oleh seorang Hai dengan Electro Final Blow dibuka dengan jalan becek yang dikeluarkan oleh seorang Benedetta jalan becek jalan berlumpur yang tentunya harus diinjak oleh teman-teman geng kapak membuat jalannya semakin terasa slow banget tapi dari infis kali ini kita coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Haeg sama-sama membuka vision dari kedua tank support kita Jawab dan juga Polkopa ini menjadi pertarungan yang benar-benar menarik banget antara Godiva oh oh di cancel begitu saja oleh seorang Polpa dan bahkan dari seorang Kabuki kali ini setengah darah dia bakal seperempat saja digigit begitu saja Rhea masih mau lebih Rhea mau clear minion saja ada Jauh Head ada Hai di arah top lane Jay pun bakal coba untuk membantu bergerakan di arah top lane mereka di protect di flicker bersama dengan satu buah ejekton game masih didapatkan Hai masih mau lebih dan bahkan ada satu world manipulation yang mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Jauh Head Jay masih coba menggoceng tapi disini sayang sekali dari Veshager menyelamatkan jiwa dan raga double kill bahkan di amankan oleh Veshager di art top lane gokil banget dari Veshager dia menggunakan real manipulation dengan sangat tepat waktu tapi sementara itu dan Rhea bisa paling beda juga ajar sama-sama kali berjuga kalian lihat dari sebuah Valistar Moon yang masih belum bisa menumbangkan dari seorang Azhar masih cukup kuat masih dengan flicker masih bisa mundur tentu dan dan kita tahu seorang Povius dengan Esmeralda ini menjadi oh oh Invis what's all you doing gak bisa terbuka cek tapi dikikit begitu saja dari seorang Godivanya dan Invis lagi-lagi masih berhasil kabut Invis bener-bener berubah tadi tiba-tiba menjadi Invisible Invisible tidak terlihat pergerakannya sementara itu dari Esmeralda Recapalevi mudah-mudahan pergerakan dikeluarkan kepada seorang Esmeralda itu sakit Bartai Mechian yang masuk ke dalam tubuhnya wow dan tidak bisa terlihat dia sudah menjadi DHS ya dan ternyata di arah Tartal sana bakal coba dipaksa pergerakan dari seorang Aurofire yang dapatkan satu buah Tartal dan tanpa ada kontes boleh Pak Produser minta item dari Jay karena pengen lihat Rhea dengan knockout strike telah dikeluarkan mengganggu Flameshot tapi ternyata berhasil berapa dengan apapun di orthoplane oh iya baru pasti udah ada DHS sakit banget saya udah tahu saya player Cloud jadi saya tahu itu gak mungkin damage-nya segede gitu karena seorang Esmeralda kalau dia gak punya DHS bener banget dan dari Esmeralda baru punya internet placement baru punya buku oke bakal coba dipaksa ini hingga Overton belum dikeluarkan terima kasih Pak Produser kesalahan untuk itemnya dan para pemain dari tim game kapak mereka kayaknya harus sedikit eh ini ya bukan Worry Aware sama Kabuki karena Kabuki dari tadi yang mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim game kapak seperempat darah masih ada pasif yang dikeluarkan High di depan sana ada pertukaran laning seperti yang Benedita masih ada Popius masuk Esmeralda di lebar begitu saja Jejebon harus tumbang bersama dengan seorang oh my god di sini ditukar dan ada satu buah Vsagre juga High nya menjadi pilihan utama Esmeralda masih mau lebih dan terjata satu hit terakhir double kill dia menggunakan seorang Godiva masih bertahan iya tadi Popo Kupo yang mendapatkan double kill dan ini membuat teman-teman tadi ngekapak kehilangan momentum mereka dari Out of Fire langsung backup ke area atas Godivanya mencoba untuk meng-backup ke seorang Rian sama dengan Esmeralda oke Ria masih mau lebih kita lihat menuju ke arah Godiva Godiva satu hit terakhir dan ternyata sayang sekali shadow nya hilang begitu saja dan di sini gak bisa dilepaskan pandangan terhadap sonor Ria dipincot oleh seorang Keira Keira merhasil menumbangkan Ria Keira dan Ria menjalin kisah kisah bersama di dalam hati kita lihat lagi dan lagi di area bawah kali ini akan menjadi geng kapak atur tarifnya tanpa ada gangguan tentu saja dari teman-teman Aura Fire baru akan ada backup yang dilakukan dari seorang Yuzhong dari Benedetta dan juga Jauhet mirip Godiva bukan hanya itu saja untuk gold nya masih terpaut satu ribu dari Aura Fire dan juga geng kapak kali ini Inpeace bakal lebih membuka vision informasi telah diberikan Mereka menuju ke arah Tartal tapi 5 player dari tim Aura Fire sudah standby dan bahkan Flameshoot hampir mengenai seorang Tartal enggak berhasil mendapatkan Blazim 2 telah dikeluarkan menuju ke arah High masih ada Alitabada dan juga Massacre di belakang sana membuka World Manipulist dengan cukup baik dan menjadi pilihan pertama dari seorang Kabuki dan berhasil diindak dengan satu buah Payung Flea-nya Oh my God Kabuki meluncati perangkap dan berhasil kabur di arah bottom lane Tadi badam kupanya ke arah seorang Kabuki hampir saja menumbangkan naga oleh Serigal tapi di area atas kali ini dari Hike dan juga Rizal Palevi keiranya sebuah untuk Pukul mundur karena Pak Wito sudah sangat kuat juga untuk seorang Yuzhong ataupun Esmeralda Alright, alright, alright Lihat dari para main tim Aura Fire mereka kehilangan 2 turret-nya tapi dari segi gold mereka tidak terlalu terpauh jauh Rhea langsung membuka vision di depan sana tapi mereka harus ada akan ada keberan dari Vashhugger harus ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Vashhugger Vashhugger terlalu membuat gaduh dalam pertarungan Aura Fire dan juga Geng Kapak Acer masih mau lebih menuju ke arah seorang itu tapi ternyata lihat Blazing Duet yang belum dikeluarkan begitu saja satu poin kill diaman karena seorang Jay ada jauh dari seorang Godiva belum ada mounting masih coba ditahan dan ternyata Jay bener-bener sabar trigger disipin yang dilakukan dalam satu buah Blazing Duet yang baru-baru ditahan begitu saja bahkan dia sampai sekarang belum keluarin Blazing Duet dia masih sabar karena mungkin dia tahu akan ada peperangan berikutnya kepada orang-orang yang lebih tebal darah tapi ada dewan manipulasi yang dikeluarkan oleh seorang Vashhugger memukul muntur teman-teman dari GPK ini berada di area mid Kabuki oh, 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 oh Kabuki berubah menjadi naga merapas sebuah tapi seperti Kabuki gak bisa pernah defis yang diberikan oleh seorang Ngao Gang Vashhugger bakal Blazing Duet dari KEN sebegitu saja Ejection menyelamatkan nari dan jiwa dan raga dan harus ditukar dengan satu orang Jay ini pertukaran yang adil double kill looking for triple kill dan bakal Rhea menjadi pilihan ketiga dari seorang High masih ada Flicker yang menyelamatkan dia di area mid lane iya masih bisa full mundur kan ini objektif ke area mid yang coba untuk ditahan-tahan oleh geng Kapak tapi momentum kalau bisa dapet ke Aura Fire kan ya Smeralda luar ya guys, cepat tapi High udah segera turun maus dapet, dapet, dapet Kagura yang tumbang oh my god Outplane dilakukan oleh seorang High kali ini di area mid lane membuat geng Kapak harus kehilangan banyak banget poin mencoba mereset purple bomb fandom dikali oleh seorang Jay tapi sepertinya Jay sudah kembali lagi ke lane of down bahkan Aura Fire pun gak ada yang berada yang mencolek Tartle sedikitpun iya sampai udah jadi bapak Lord yang terhormat ya Ji ya kalau kita lihat sementara itu dengan vitamin kupanya kembali seorang Kabuki peperangan terus terjadi reward manipulation di keluarga masih ada belum ada blazing duel di luar kontor seorang Ji bahkan bisa mendapatkan 1 point kill karena seorang Invis Black dari reform memukul mundur para pemain dari geng Kapak oke Invis lagi-lagi menjadi pilihan utama bener-bener dia gak dikasih bermain dari seorang Invis tapi untungnya para pemain dari tim geng Kapak mereka masih mempertahankan turret yang mereka miliki di dua turret terdepan ada mid dan juga di arah bottom ya untung ini maka punya pertahanan tapi di area atas kali ini udah cukup botak dari Aura Fire udah kehilangan 1 outer turret bahkan dari temen-temen Aura Fire mencoba tuh rotasi ke area atas mana juga di area bawahnya Aura Fire dan juga seorang Godi paling ada yang seorang kanan belakang Ria masih bisa selama tidak berhasil ditumbangin begitu saja oleh tim Aura Fire Lordnya hanya dicolek untuk mendapatkan 1 buah Art of Tivory melihat di arah kanan udah banyak banget para pemainnya dari tim Aura Invis memberikan inovasi untuk seorang kupanya maju tapi Acer masih mau lebih menuju ke arah seorang Hight dan tidak di inisiasi lebih lanjut lagi karena para pemain dari tim Aura Fire udah tahu akan keberadaan dari tim Aura Fire sarang Jaya mencoba untuk mendapatkan Lord yang terhormat dilempar ke depan Ria berhasil yang telah diberikan Kabuki menjadi pilihan bersama dengan Lord Sword Godiva dan bahkan kali ini World Manipulation lagi-lagi menyelamatkan Aura Fire tapi sayangnya Kabuki harus menjadi korban kedua di pertempuran di arah Pitlod Ria masih mau lebih dan ditukar dengan satu buah Chauhen Godiva Ria masih mau lebih masih untuk ngedace masih mencoba untuk melakukan outlay tapi ternyata Ria yang tak cukup kuat kali ini mengkocek slasenya memberikan baik time yang luar biasa di Ria 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 yang bukan Reynaldi hahaha dan ini tapi dengan ada Acer dibawah Acer nya dibawah 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 karena disini dari seorang Hai tahu dia masih punya night for night dikeluarkan dan Acer terlalu birahi masuk ke area pertahunan bakal sampai ke base bener-bener untuk belajar TDS Unstoppable Force nya karena seorang Populet Kuputabda Reward Manipulation karena seorang Ted kali TDS tidak bisa bakal selamat dan sehatu banget Arah Hike juga mendapatkan tapi ternyata untuk Vsager point kill nya dan Lord lagi dan lagi masih terbuka lebar dan temen-temen seperti Jay mencoba untuk mendapatkan Artur Ria mencoba untuk mendapatkan beberapa stack tentunya sebelum ada Blazing Duet dia akan muncul Geng Kapak apa yang terjadi mereka satu persatu masuk menuju ke arah tim Aura Fire itu tidak bagus banget invite seorang diri bakal coba ditubahin begitu saja tapi lihat Blazing Duet telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Esmeraldanya masih mampu bertahan Hai membalikan keadaan tapi ternyata bahkan Kabulki nya dibalikan kembali Hai masih menjadi pilihan dari seorang Acer dan Acer tidak boleh birahi seperti di game sebelumnya dan ini menjadi take over Lord untuk tim Geng Kapak Geng Kapak membalikan keadaan untuk men-take over Lord kali ini gila ini jual-jual serangan yang luar biasa banget dan Hike yang udah kembali dari base masuk untuk memberikan penyerangan keadaan seorang J tapi ternyata didenai lagi untuk Lord nya cuman sabar tapi Hike yang udah sekarang tumang dan dari final blow masih bisa mundur karena dari Facehugger dan juga dari Keira datang untuk melakukan back up dengan sangat baik oke knock off strike kita lihat pasif yang dimainain oleh seorang Rhea luar biasa tapi hijak suarannya sebab Force sekarang belakang dan kali ini gak bisa diselamatkan Rhea pun harus ditumbangkan lagi-lagi Facehugger yang mendapatkan point kill di arah lowplane Facehugger berhasil dapetin Rhea Rhea komponen penting untuk mengganggu pergerakan dan bahkan kali ini diflicker begitu saja Invis menjadi pilihan Astor is coming berbalik yang overtone dan bakal blessing 2 ke arah belakang mengicar Facehugger akhirnya shot didapatkan oleh seorang J tapi ten memberikan sebuah space yang luar biasa untuk para pemain dari tim Aura Fire dan KK Pak dapetin banyak J pun gak kuat J memilih untuk mundur staknya tidak ada agar TG menjadi makanan keempat dan hampir saja terwipe out untuk geng kapak empat orang harus tumbang dan ini akan menjadi space yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire mereka langsung menyebabkan objeknya cara Lordnya tanpa babi bubebo langsung mendapatkan dengan final blow-nya tambah lagi dengan damage dari seorang Esmeralda tentunya ini dihadap ini pasti nggak bakal ada konten oh sayang sekali Rhea gak berhasil mendapatkan apapun disini kena konser wombo-kombo comro Azzer featuring Rhea masih bisa lebih Haiga boleh pulang dipaksa untuk kali ini dan satu hit rakit berhasil tersetap Azzer 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 serba kelakonnya dari seorang Azzer bahkan bisa mendapatkan satu point kill yang kita tunggu-tunggu tadi boleh dia blunder tapi yang kedua dikasih kesempatan tidak disiasiakan oleh seorang Azzer walaupun adalah Lord yang berada di garis mid kali ini tapi teman-teman dari Aura Fire gak akan bisa melakukan split push kemana-mana mereka tinggal sisa kabuki dan juga face harder tapi dengan adanya orang Godiva mereka akan sebuah untuk mereset ulang dan Lord yang pertama ini seperti mudah saja bagi teman-teman dari geng kapak dan satu 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 anai for anainya anai for anainya harusnya lebih ditahan dulu tapi kali ini shut down yang dilakukan untuk membuat seorang high ini sangatlah baik dari Azzer Azzer tahu dia bisa dapetin point kill kalau udah gak ada anai for anai karena kalau anai for anai itu jadi asap damage kan? Rhea oke Rhea masih menjadi pilihan sampai Sager yang dituju tidak perlu terjadi Noko Strike telah dikeluarkan dan bahkan Rhea sendiri masih mau lebih Rhea membaik time 4 lawan 1 bukan hal yang baik harus bisa ditukar dengan adanya satu buah miti turret karena kalau tidak geng kapak maka mendapatkan kerugian yang luar biasa dan betul sekali miti turret maka menjadi hadiah untuk Rhea yang berhasil menjadi tumba di arah top lane tumba yang tidak hanya enggak rugi-rugi amat bagi tim geng kapak tapi sementara itu 5 orang dari Aura Fire sepertinya akan berada di garis depan kemudian Esmeralda akan menjemput pergerakan dari 4 orang Aura Fire mereka akan coba untuk ambil orange buff terlebih dahulu orange buff seorang cloud ini bakal sangat penting banget dia gak punya stack lagi dan dia gak punya damage lagi nanti kalau gak ada tapi gue dibandingkan orange buff kenapa? mana nya? kalau jungler kayak gini butuh mana? gak mungkin kan dia tiba-tiba bikin sepatu mana? tapi mau gak mau kalau udah gak punya duit gak punya apa-apa gue kayak gitu sepatu mana? mau gak mau oke menarik gitu emang oh ya gak ada pasif Jay gak ada pasif karena dia salah salah out of delivery yes betul yes 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 kita masih menunggu sampai 90 detik ke depan ada Lord yang kedua tentunya itemnya boleh pak producer yang terhormat biar kita mau lihat nah ini kalau main cloud jungle-jungle nya kayak gini jadi ambil Atena golden stuff Atena pake dia brute force pula satu lagi apa? WON kah? bisa WON sih itu bisa WON kah? WON atau dia mau menuju karak corrosion tapi kita lihat di Arab Atomland lumayan sakit ternyata pak slito dari seorang Rhea membuat seorang Reza Pahlepi coach dari tim Aura Fire seperempat darah pun harus hilang iya 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 tapi kayak misalnya tadi kita lihat dari segi itemnya Benedetto tinggal menuju BOD kayaknya Ji Benedetto tinggal menuju BOD berarti Tananya Hai udah bakal siap banget tapi lihat udah ada infansi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire mereka bakal coba untuk melakukan geng terhadap seorang Pak Kuito oh kita mau jadi pilihan coba untuk menggocek totil semua dikeluarkan tapi ternyata Rhea pertahanan yang terbaik adalah melawan kali ini di Arab Atomland Rhea masih memberikan baik time tidak berhasil word party bisa dibukai ini menjadi bencana untuk tim Aura Fire karena Ultimate Blending 2 tapi Ji Ji tercakap begitu saja couple kill dilakukan rugi banget untuk tim GK Pak Pak maka kali ini klik sprint didapatkan untuk Aura Fire terhadap Kabuki tapi jungler dari Aura Fire masih hidup masih bertahan ini dia Rhea nya kali ini dengan cukup TG depannya untuk karena suara Rhea masih mau untuk dikejar dan klikar kali ini tidak didapatkan klik sprintnya oleh serata Acer target berguna efektor kali ini dari seorang shutdown bisa diamankan Benedetta tersisa tinggal seorang ini ini bisa di cutting minion ini bisa langsung dilakukan Lord langsung bisa mendapatkan Bapak Lord yang terhormat untuk tim Aura Fire untuk kedua kalinya Jay kita nggak lihat gila kita tadi nggak melihat Jay tertangkap di sebelah mana dan bahkan kali ini Invis seorang diri Invis tidak boleh tersumbangkan bakal 2 versus 1 Invis masih teman untuk bertahan memberikan semua vision semua tenaga jiwa dan raga diberikan untuk Space tapi ternyata Lord sudah terasa diamankan nggak bisa diselamatkan kembali untuk geng kapak tadi sih kalau gue perhatiin ya dari teman-teman Aura Fire kenapa nginceri Pak Wito mereka memancing bener-bener bener-bener memancing keributan karena mereka tahu Pak Wito keras pasti teman-teman dia bakal datang nge-backup dan itu bener-bener terjadi itu hanya bagian dari strategi dari Aura memancing mereka mereka dan akhirnya ketika ada mereka lihat posisinya jadi dimana langsung tujuannya udah beda Yes Yes bener bukan sembarang bener dan kita tentunya bakal berada di menit yang ke-18 di 36.000 viewers kali ini untuk dari demo TV Mobile Justice Bingbing Arena Thank you so much buat teman-teman yang udah penonton ajak teman-teman kalian juga ajak siapapun itu karena 200.000 kita bisa memberikan hadiah kolektor ken buat kalian yang di rumah Yes sentul banget lihat Hai di depan sana coba ditangkap Alif Tavana boleh keluarkan Hai terlalu outside terlalu dini dan bakal dipaksa oleh seorang Acer Acer masih mau lebih loncat ke arah belakang tapi ternyata nggak ada yang menjemput Acer sama sekali dia menang semua damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Aura Pair di sana seorang diri tapi akhirnya tenis kami World Manipulation dan bahkan J langsung mulai blazing duit mau nggak mau kenap soal Kabuki dan harus tumbang di depan sana Kabuki yang bukan Kabuki Wario sudah ditumbangkan di depan ini peter tubuh dari pada pemain tim geng kapak iya tadi Haik nggak bisa ikut war karena jarangnya juga sekarang tuh mau diri mau nggak mau satu untuk satu harus di terima oleh kedua tim dan terutama dari tarut di area atas sudah bisa dihancurkan objektif-objektif tersisa hanya ini peter tarut untuk geng kapak wow 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 geng kapak kali ini ten masih coba temukan terlalu berasa terseorang Godiva lumayan saja bahkan gigitannya lebih sakit kali ini ya yoi tapi ada final blow tadi belum searah seorang J jadi masih bisa bertahan kali ini dari belakang tapi jadi baik terlupanya ke arah seorang Godiva hanya untuk mencicil Oh Rhea is coming blessing duit langsung dikeluarkan begitu saja menuju ke arah backline masih ada Wizards rancun masih bisa diselamatkan tapi ternyata World Manipulation nya hingga Goverton menghilangkan semua yang diberikan oleh seorang Aura Fire dan bahkan J nya harus tumbang kembali mingga keli rapatkan berkali-kali ditumbangkan dan lihat Godiva memberikan waktu yang banyak untuk para pemain dari tim Aura kembali membalikan keadaan wow dengan Volistar Munda Reza Pelebi mendapatkan 1 point kill lagi orang ten kali ini dan juga arah high yang berjibat dengan seorang Invis didapatkan point kill nya dengan 8 point kill didapatkan tentu ini baik sekali untuk Aura Fire dan lihat pergerakannya dari seorang Yuzhong dia menswek aja dia mau lebih milih untuk kiring Minion terlebih dahulu oke tapi lihat Rea nya kali ini bener-bener memberikan permainan luar biasa face hang banget ya tangannya dipakai paku itu lihat deh kombonya jarang miss loh dia tuh dedak deduk dedak deduk iya loh rius juga loh dan Demis nya sakit banget abis itu iya bener-bener kayak gue pengen lihat sih item dari seorang ini facehager oh facehager aku melihat facehager facehager nih waduh dia udah pake bikin brute force immortality pula pantes dia tebal ya kan damage nya di NOD di fenglave langsung gila dia gak mau adanya efek DHS ke badan dia nih makanya dipikin NOD ya nah sama Rea juga dia gak butuh dia si halber si halbertan dia lebih memilih untuk mendapatkan lewat Dominance S iya betul Kabuki masih hybrid seperti biasa penting ada War X nya dan kalau kita lihat Aura Fire ini tinggal menunggu momentum untuk mereka menyerang backflame J nya berkali-kali tujuh kali loh J ditumbangin iya loh itu bukan hal yang bagus loh untuk seorang marksman apalagi udah menuju ke late game seperti ini udah gak baik dan WON ternyata jadi pilihan dari seorang J iya WON kalau menurut Gyo yap better WON atau Winter Truncheon ngeliat lawannya seperti ini jujur sih gua truncheon sih iya gua juga truncheon karena ada Esme dan juga ada Yif kan gua bukan itu sih gua lebih ke arah world manipulation oh iya at least gua punya 2 detik untuk berfikir ke arah mana gua bakal lempar bayangan gua iya betul oke udah lihat udah ada beberapa informasi diberikan dari seorang Invis kalau Lord nya udah dicolek-colek tapi Rea terlalu offside Rea coba untuk nakotray masih coba untuk bertahan masih ada flicker dan Rea 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 berhasil kabur dengan satu buah flickernya bahkan kali ini Winter Truncheon diberikan kepada saudara Esmeralda bakal ditumpangin begitu saja Esmeralda masih bisa selamat war manipulation menuju ke arah belakang dan Esmeralda bertumbang immortalistinya pecah Cibun masih selamat Face Sucker menutup apa catur yang bisa memberikan damage tapi kali ini disana Hai Jappun hampir saja ditumbangin oleh seorang Rea masih cuma dikejar begitu saja di dapetin satu poin tapan immortal sudah hilang satu hilang Hive jadi pilihan dan Rea 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 dari seorang Jepang Ransi mendapatkan Lordnya dan Lord yang mendapatkan seorang Rea Retri Retri Mas Eko dari seorang GGS hahaha tapi ada Rea kali ini sudah dapat kebukan banyak sekali bahkan 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 masih bisa mendapatkan satu poin kill setelah diseroyok rame rame inilah petinju kita semacam Chris John gila 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 ini petinju kelas atas kelas gas ya waku itunya sudah bisa dipastikan gua jamin abis game ini kalau gak diambil di bed gua jamin gak bakal dilepas lagi wah gua jadi aura kayak nah jis nih hero nih haram nih hero nih gila masalahnya itu apa ya dia tuh kan udah gak pake basic attack udah gak nambah lagi iya iya kan tapi masih aja loh skillnya masih aja skillnya itu yang penting gak apa gak miss gak miss itu fast hand banget dari tadi gua liat gila tuh orang Rea 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 Naldi tapi facehugger sih harus dijaga karena satu-satunya menjaga dari facehugger tuh cuma dirinya sendiri iya bener banget sumpah dia bener-bener yang dari tadi bisa membuat para pemain dari tim geng kapak ini berhenti pergerakannya kenapa berkat word manipulisinya defense udah bilang kan iya kalau dia tutup papan caturnya dia itu berat banget untuk tim Aura Fire untuk teamfight karena arena yang dibuka oleh Aura Fire itu adalah arena untuk teamfight bener ah itu mereka harus teamfight disitu gak boleh teamfight di tempat lain bener-bener tapi ketika ditutup ya itu bakal menjadi bahaya banget tapi setara itu dari area bawah seperti iya udah bisa diajar ya kalo liat geng kapak bahkan di area atas juga tinggal satu inimiter target yang dimiliki oleh Aura Fire wah ini Esmeraldanya bisa diambil sih kalo terlalu offside ya kan tapi ternyata Godiva juga disana sudah menunggu bersama dengan kawan-kawan lainnya Vesager harus menjadi pilihan lihat sudah menghilang begitu saja informasi telah diberikan dia juga udah pada tau ternyata yang dilemparkan adalah Azhar dan bahkan di belakang sana Rhea menunjukkan seorang Kabuki Kabuki langsung berubah menjadi seorang naga melihat seorang yang sebenarnya diserang dia bakal cuma dibantu tapi ternyata di Mesa terlalu besar dan Hai pun gak bisa pulang kemana-mana-mana lihat di belakang sana Invis dapetin poin tambahan dan Azhar is coming dengan lompatan terjun payung indahnya Azhar pun loncat ke belakang menyelamatkan jaiwa dan naga dari seorang Rhea tapi Rhea tetap terbakar api asmara dari seorang Vesager dan akhirnya kill istri diamankan oleh seorang Vesager ke arah seorang Rhea kali ini Rhea harus tumbang tapi daerah midnya mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari geng kapa belum ada blessing duit karena depan Kabukiya udah sekarang tumbau tiap Rhea belakang iya sebenernya Kabuki udah gak punya apa-apa lagi Kabuki gak punya naga Kabuki gak punya naga Godiba pun cuma hanya terdiam di tengah sana masih ada immortality dan bahkan menuju ke arah BCA dan geng kapak take the game one what a play dari geng kapak memenangkan pertandingan dengan aura fire pertandingan cukup sengit pertarungan yang bener-bener mempertarungkan gengsi antara kedua tim terima kasih